Dari bawah, ini siman di sana Ini berikutnya Kan juga kagum Nuri Indonesia, apa definisi dari Ahlu Sunnah Pak Yai? Sehingga para kapit tidak termasuk Ahlu Sunnah Tapi sudah saya sampaikan Pak Nuri Indonesia Ahlu Sunnah Wal Jamaah Atau Sunni Ahlu Sunnah Kalau di Indonesia ini ya Tantantul Ulama Muhammadiyah Termasuk Ahlu Sunnah Wal Jamaah Cuma lebih moderat gitu aja TLD mengakui Ahlu Sunnah Wal Jamaah Salah Wal Jamaah Pokoknya dari segi Kan ada tiga Iman, Islam, Ikhsan Iman ini Akidah, Tauhid, Tauhid Ketuhanan Rumusan pemahamannya mengikut Imam Abu Hasan Al-Ashari Dan Imam Abu Mansur Al-Maturiti Nah, yang kedua Islam Islam itu syariat Syariat itu tatanan Tatanan itu ada rumusan-rumusan Sebelum Madhah 4 Itu ada rumusan dari Fikih Ahlul Bek Namanya Fikih Jafari Dulu terkenal seperti itu Pada abad-abad 1-2 Hijri ya Nah, dari segi Fikih Menggunakan salah satu Dari Madhab Hanafi, Maliki, Shafi, Kambali Terus dari sudut Amalan Ikhsan Akhlak Tasawuf Mengikuti rumusan dari Imam Al-Ghuzali Imam Junid Al-Baghdadi Ya, Syed Abdul Qudra Ijailani Tidak menggunakan rumusan Imam Muhammad bin Ali Al-Faqi Hilmu Quddam Atau Imam Ali Bin Alwi Kholi Qisam Atau Imam Alwi Al-Wiur Atau Imam Umar Al-Muhlur Atau Habib Adul Roman As-Sekaf Enggak Atau Habib Muhammad Maulad Gawilah Atau Habib Abdullah Bin Bubakar Al-Aidrus Enggak 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 ada Jadi kalau orang-orang NU mengamalkan Rotib Al-Khaddad Rotib Al-Atlos Rotib Ba'abud Ya Rotib As-Sekaf Itu enggak boleh Bukan halusun awal jama'ah Itu Itu loh Jadi orang NU Kalau bisa Jangan mengamalkan Rotib-Rotib lagi Likir ya Yang Bener-bener Masru Ahlah Yang Bener-bener Masru Iyah Yang bener-bener Disarikatkan Jadi nanti Baca Rotib Al-Khaddad Berapa tahun Ya Enggak ada manfaatnya Cuma Cuma baca Koran saja Kalau puluh ilmi Ngaji bersama Rekoh Sempat itu Guna Aliman Al-Muta Aliman Al-Mustamian Al-Muhib Atau mungkin Kalau mau Dikir ya Dikir-dikir Yang maksurat Yang ada Tuntunannya Ada hadisnya Rasulullah Melakukannya Kalau Tuhan memang Mau Dikir yang Tidak maksurat Tetapi berdasarkan Ijma Atau kias Dari para ulama Kiai-kia Kita ya Enggak apa-apa Yang penting berisi Doa-doa Ya sholawat-sholawat Itu juga bisa Begitu Sementara Panur Indonesia Juru kunci Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga Jangan sehat Panjang Semoga Bersetak Amin Waktu Rosa Kelanggung Juru kunci Ini Beriul Dari Kebutan Panjung Surabaya 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 itu Bahasanya Serbaja Jawa itu Jebe Lani Ong Jawa Ngarani Madun 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 Alus Romo Inggil Pun Gusana Setar Yai Alhamdulillah Menterusuan Masa Gus Romel Sudah menjawab Pertanyaan Tapi saya Lihat Di akun Youtube Kok tidak Mencantumkan Manuskrip Yang menyebut Hasan Al-Alar Mohon Anggapannya Tidak Hasan Al-Alar Manuskrip Al-Masdi Sudah saya Tampilkan Saya tidak Iman Merkitnya Jadi Kan bisa Melihat Manuskrip Al-Masdi Bahkan Versi Cetakan Al-Masdi Juga Adalah Manuskrip Masro Urowi Adalah Tapi versi Cetakannya Al-Alar Nah ini Mulai Mau Kelihatan Kembali Ke manuskrip Kalau Menipun Asalnya Itu manuskrip Cetakan Kitab Sekarang Itu komputer Semua Masih bukan Tulisan tangan Terus manuskrip Undatut Talib Al-Kubroh Karya Ibn Inabah Abad 9 Aslinya Adalah Juga Terus manuskrip Samsun Lohiroh Aslinya Juga Adalah Ada tiga Sebutan Adalah Bahkan Justru Yang katanya Lebih Contoh Digunakan Dasar Oleh Gus Komel Habib Alwi Bintohir Al-Haddad Pengarah Kitab Kukudul Al-Haddad Ada 24 Penyebutan Adalah 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 Itu Walaupun Habib Alwi Bintohir Al-Haddad Mau Menyembunyikan Manuskrip Rahib Al-Haddad Tapi tetap Beliau Jujur Bahwa Memang Bener Adalah Bukan Al-Allal Kalau Al-Allal Itu Ada lagi Tapi Bukan Hasan Bin Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Ahmad Bukan Tapi Itu Hasan Al-Allal Yang lain Atau Hasan Al-Holal Itu Bisa Juga Nah Inilah Pentingnya Kita Untuk Perbandingan Antara Kitab Sejarah Kitab Nasad Kitab Tobakot Kitab Sabat Bahkan Didukung Hadis Dan Fikih Tasawuf Yang lain Jadi Enggak akan Bisa Kalau Bisa Saya akan Keceparan Saya akan Keceparan Saya itu Sesuai Dengan Omongan Saya Tapi Beliau Malah Membalik Kata Saya Malah Disuruh Nyari Yang Lebih tua Dari Tahun 1200 Hijriah Manusrip Al-Masji Itu Itu Manusrip Walaupun Saat itu Sudah Sesuai Dengan Kitab Aslinya Kitab Aslinya Walaupun Launya Tidak Pas Tahun 490 Tapi Sudah Sesuai Dengan Aslinya Kadang Ada yang Membantala Laku Mbakas Adalah Dalam Nyebut Adalah Waisalah Dilanjutkan Apanya Dilanjutkan Abdul Hak Al-Isbili Tahun 467 Hijriah Meriwetkan Hadis Dari Abdul Aziz Padahal Abdul Hak Al-Isbili Itu Lahirnya Tahun 510 Hijriah Turun lahir Merewetkan Hadis Ibu Tepat Nggak Dapat Abu Hassan Ali Ashan Ini Tahun 761 Hijriah Menerima Riwet Salat Hadis Jadi Abdullah Bin Muhammad Ba'abat Tak Meninggal Wafat Kab Abdullah Bin Muhammad Ba'abat Wafat Tahun 687 Hijriah 761 Sehub Bayang Abu Hassan Ali Ashan Ini Tahun 706 Hijriah Sudah Wafat Beliau Abu Hassan Ali Ashan Ini Itu Pernah Hidup Bersama Sezaman Dengan Syek Abdul Wais Bin Jambil Syek Abdul Wais Bin Jambil Wafat Tahun 651 Hijriah Abdul Wais Bin Jambil Muhasir Dengan Imam Muhammad Bin Ali Al-Fadhi Hilmukodam Yang Wafat Tahun 653 Hijriah Nggak Ketemu Itu Bukan Yang Yang Lain Nanti Kalau Saya Proyek Daily Semua Ya Beliau Keselamannya Tunggu Saya Dikara Saya Tidak Bisa Standar Akademi Lalu Saya Sabah Itu Di Kampus Cuma Saya Memakai Bahasa Yang Biar Mudah Dipahami Lalu Mulu Sama Adanya Yang Simple Simple Sederhana Sajalah Kalau Mudah Kenapa Dipersulit Berikutnya Pak Sutrisno Bambang Warga Indonesia Harus Hati-hati Dengan Warah Baik Dan Jumos Sungguh Saya Karena Telah Mengajarkan Kalau Siah Yang Mutajilah Mungkin Tidak Masalah Tapi Kalau Siah Yang Rovido Atau Yang Semi Rovido Atau Yang Justru Ke Sabah Iya Atau Bahaya Itu Lebih Bahaya Bahaya Karena Kajiannya Maaf Ini Ganti Begitu Jadi Siah Itu Juga Sebenarnya Masalah Politik Dinasti Atau Politik Demokrasi Itu Ajalah Selamanya Sampai Bumi Akan Kiamat Kubra Kurang Dua Menit Masih Ada Yang Namanya Pro Dan Kontra Masalah Politik Dinasti Atau Politik Demokrasi Antara Teori Dan Praktiknya Itu Enggak Sama Ini Mas Anom Apakah Memang Ada Dalilnya Al-Quran Dan Hadis Yang Menyebutkan Jikalau Keluarga Nabi Sudah Dijamin Mas Surga Gak Ada Mas Selama Ini Saya Belajar Agama Puluhan Tahun Itu Gak Ada Bahkan Rasulullah Sendiri Terhadap Putrinya Saja Ya 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 Fadhim Adab Muhammed Salini Mas Siti Salini Mali Mas Siti Aku Raisun Jamin Wakmu Bagali Akhir Kiamat Ini I Seandainya Saitah Fatimah Zahru Mencuri Ya Lakotok Itu Ya Dah Sampai Diancang Begitul Rasulullah Sallallahu Habib Riu Thomas Riu Asgab Yang Jadi Pastur Dijamin Mas Surga Versi Surga Nih Mat Islam Ya Dia Nggak Isah Habib Yang Nak Ya Inilah Yang Namanya Feodalisme Dalam Agama Dalam Kehidupan Berkasta Yang Harus Kita Hapus Kita Perangi Bersama Tidak Ada Yang Namanya Agama Milik Saya Kamu Hanya Penungang Saja Saya Ini Yang Sebagai Pemwaris Utama Sia Kan Seperti Itu Biasanya Nih Nggak Ada Yang Saya Ketahu Itu Nggak Ada Tapi Wali Ada Hadis Hadis Mau Buatan Mereka Ada Ada Saya Cari Ada Saya Kumpulkan Ada 15 Hadis Itu Ada Tapi Hadis Versi Buatan Bahalawi Tidak Standar Hadis Pada Umumnya Baik Yang Ada Di Sokhih Ataupun Di Sunan Ataupun Musnad Nggak Apalagi area Puncak Bogor Menjadi Tujuan Favorit Liburan Para Pelancong Timur Tengah Lalu Melakukan Nikah Mutah Disana Padahal Sebenarnya Prostitusi Tapi Bergedok Syari Ini Kadang-kadang Kita Ini Terkena Hukum Alam Sunatullah Hukum Sebab Akibat Kausalitas Dimana Kita Ini Tidak Bisa Hidup Terhindar Dari Dosa Nggak Ada Yang Namanya Semua Harus Persih Suci Itu Nggak Bisa Jadi Misalkan Musik Dan Nyanyian Diharamkan Maka Menurut Saya Teorinya Begitu Tapi Praktiknya Nggak Bisa Sama Dengan Yang Ditanikmati Bersama Di Indonesia Pajak Yang Ditanikmati Hasilnya Dari Apa Pajak Wisata Di Bali Itu Pajak Minuman Keras Apalagi Ada Yang Ekstrim Pajak Rokok Saya Haram Kamu Ikut Menikmati Pajak Hotel Pajak Tiburan Pariwisata Teorinya Tidak Diperbolehkan Yang Namanya Boking Wanita Tapi Praktiknya Beda Nah Inilah Yang Namanya Keseimbangan Alam Ada Baik Ada Buru Ada Hak Ada Batil Ada Mendukung Bahalawi Dan Ada Yang Kontra Bahalawi Sama Seperti Kita Kita Tetap Akan Berjalan Bersama Antara Rahab Dan Batil Baik Mokhibin Dengan Kami Dengan Kita Kita Ini Jadi Begitu Jadi Begitu Dipunca Bogor Saya Saya Masih Belah Belum Berna Kesana Dulu Waktu Pas Pengusi Afghanistan Pengusi Dari Suriah Banyak Banyak Uang Kesana Ya Surga Bahasa Orang Arab Orang Arab Kalau Mau Menikahi Wanita Arab Itu Mahal Harganya Mahalnya Kalau Di Indonesia Ini Murah Murah Enak Naik Ke gunung Naik Ke surga Naik Ke punca Bogor Naik Ke surga Oh Disana Banyak Gurunya Disini Banyak Hutannya Masya Allah Subhanallah Begitu Posisi Santri Asal Ada Habib Di Banjar Masin Yang Dalam acara Ceramanya Selalu Menjual Makanan Minuman Bekas Habib Apakah Itu Ada Sari Ajamat Pursa Kelangkum Tidak Ada Pak Bos Santri Abarukan Keberkahan Itu Ajaran Tasawuf Baik Tasawuf Jawa Tasawuf Arab Tasawuf Pra-Islam Ataupun Pasca-Islam Itu Ada Tapi Itu Bersifat Internal Tidak Terbukukan Abarukan Dengan Sandalnya Rasulullah Dengan Rambutnya Rasulullah Misalkan Bekas Rasulullah Itu Bisa 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 Imam Shafi Imam Hamdali Juga Pernah Melakukannya Tapi Tidak Berlebihan Kalau Sekarang Diperdagangkan Mangun Roti Langsung Wah Ini Bekas Cucu Nabi Garah Nabi Roti Ini 200 ribu 1 juta Sebenarnya Ini Tidak Ada Ajarannya Tidak Ada Saya Belum Menendat Kecuali Ada Di Dalam Kitab Tasawuf Karya Mereka Itu Ada Kitab Internal Mereka Itu Ada Tapi Kalau Di Dalam Kitab Fikih Atau Kitab Tasawuf Misalkan Misal Kitab Kitab Karya Ahlusunah Awal Jamaah Itu Saya Belum Menemukan Kalau Menemukan Itu Yang Sekedarnya Saja Itu Ada Takbar Kan Saja Yang Dipakainya Itu Kalau Berlebihan Ada Habib Umar Bin Hafid Lewat Saya Membawa Surban Untuk Dipakain Saya Diangkat Di Wali Saya Sudah Dikasih Gaji Kalau Kherkoh Oleh Habib Umar Bin Hafid Berarti Saya Sudah Wah Wah Lama-lama Akan Menjadi Kesesatan Yang Nyata Menjadikan Banyak Para Giai Kampung Pemilik Pompes Putri Baga Bersyukur Karena Tidak Lagi Kedatangan Tampu Kapi-Papip Seludak Yang Kunjung Ke Pompes Nya Minta Minta Nunggir Santriwati Cantik Untuk Diambil Giai Gih Aman Gita Berhual Alhamdulillah Semua Ada Keberkahannya Kok Masih Ada Yang Membela Habib Terus Menghantam Giai Imad Dan Kawan-kawan Berarti Kebangatan Itu Namanya Allah Yang Sebenarnya Menjajah Menindas Bangsanya Sendiri Untuk Kepentingan Pribadi Android Sebagai Muslim Kita Mesti Pijak Mempertimbangkan Manfaat Jangan Sampai Berharap Safaat Bersolawat Namun Ngobok-obok Dan Menyakini Durian Nabi Yang palsu Akan Mendapatkan Janjarnya Lagi Pak Android Mungkin Kita Ini Dikira Membenci Durian Nabi Tidak Durian Rasulullah Yang Asli Itu Tentang Kita Hormati Ini Hanya Durian Rasulullah Para Habib Itu Juga Kita Hormati Anar Sesama Umat Islam Tidak Hanya Sesama Suku Bangsa Itu Wajib Kita Hormati Mereka Punya Hak Kita Punya Kewajiban Menghormati Mereka Bertetangga Berteman Bersaudara Sama Anak Bangsa Kan Begitu Jadi Bukan Berarti Terus Kita Berarti Enggak Percaya Salah Yang Keliru Ini Yang Biasanya Yang Baru Bangun Tidur Ketinggalan Kereta Jual Berarti Pembenci Turunan Nabi Enggak Nyimak Sejak Awal Begitu Nabi Kok Mendapat Ganjaran Berikutnya Pak Cacang Muliana Wah Si Menyon Ini Akhidahnya Malah Enggak Jelas Kadang Mengagungkan Ulama Wahbi Kadang Jadi Liberal Kadang Punya Fatwa Sendiri Padahal Orang Bodoh Bukan Sahid Jawaban Jawaban Saya Adalah Sesuai Dengan Firman Allah Kepada Rasulullah Fatima Rahmat Min Allah Lintal Walau Kun La Fadzun Walidhul Al-Qul Bilang Fadzun Min Hawlik Fa'af Anggum Jadi Saya Maafkan Pak Cacang Muliana Mengatakan Saya Bodoh Saya Liberal Saya Wahabi Dan Saya Maafkan Karena Masih Belum Tahuan Semoga Cacang Pak Cacang Muliana Selalu Dimuliakan Oleh Allah Beserta Keluarganya Jadi Saya Tidak Membalas Doa Buruk Kecelaka Di Jalan Enggak Rasulullah Itu Kalau Melengos Untung Urek Wah Melayu Kapi Rasido Gagal Kita Ini Menyadarkan Orang Yang Belum Sadar Jangan Kita Ranggul Pak Cacang Muliana Mungkin Belum Tahu Tepalah Simak Channel Genggam Melah Dunia Disitu Jelas Ada Video Video Dari Habib Bukannya Apa Tingkahnya Itu Lebih Spesifik Menampilkan Dukti Nyata Genggam Lagu Kawan Saya Alhamdulillah Saya Ikut Memasarkan Memromosikan Marketing Pak Garsono Bintiyati Bodo itu Kalau Diajak Debat Tolak-olak Cengenges Diminta Dukti Tidak Ada Bicaranya Ngalor Ngidul Cuman Ngandilin Kekuatan Otot Leher Mata Melotot Dan Munceratnya Air Liur Pak Garsono Bintiyati Ini Ya Bener Itu Kalau Bodo Versi Pak Cacang Mulyana Saya Ini Bukan Mujudah Kalau Misalkan Ada Kontradiksi Atas Apa Yang Saya Sampaikan Tentang Surgan Raka Pahala Dosa Dabah Ya Jut Makjud Nabi Isa Nabi Finggir Ya Tentang Imam Mahdi Ada yang Kurang Bapak Saya Ngaji Bersama Saya Hanya Menantang Supaya Kita Ini Terus Ngaji Open Mended Tidak Close Mended Bahwa Ilmu Itu Dinamis Tidak Statis Maksud Saya Itu Seperti Itu Jangan Wuh Imam Mahdi Itu Joroh Habib Imam Tidih Golungan Habib Alam Itu Imam Bahkan Nabi Hindir Itu Masih Hidup Sampai Sekarang Menurut Saya Sudah Meninggal Jum Nah Itu Jadi Kita Belajar Bersama Kita Tetap Buka Jadi Ada Misalkan Memprotes Memang Saya Mengkritik Orang Ya Saya Harus Mau Dikritik Orang Gitu Agus Mulyanya Akidahnya Apa Apakah Akidahnya Menyon Menyon Bahasa Apa Menyon Itu Bahasa Apa Menyon Akidahnya Menyon Saya Masih Belum Pernah Mendengar Menyon Menyon Apa Nanti Mungkin Ada Keterangan Pak Karsono Menjadi Kalau Pak Yang Mau Ceramah Ini Rujuan Kita Banyak Sekali Dan Bisa Menjelaskan Secara Detail Di Pertanyaan Saya Berdasarkan Data Karena Dipertanggung jawab Mengatakan Kami Kami Bahalui Leluhurnya Itu Siah Imam Ya Kalau Salah Tidak Ada Dasarnya Oh Saya Hidup Ini Tidak Berkah Dilakna Oleh Allah Meninggal Dunia Bisa Su'ul Khotimah Di Alam Barzah Sampai Di Akhirah Masuk Kedalam Kufroh Min Kufarin Niroh Naudubillah Itu Semua Berdasarkan Data Orang Berani Itu Karena Benar Takut Karena Salah Kan Gitu Saya Berani Ngomong Seperti Karena Ada Datanya Kalau Ngomong Gak ada Datanya Itu Fitnah Kalau Fitnah Itu Berarti Berat Dilaporkan Ke Proses Hukum Pengadilan Yang Bisa Dipenjara Lapa Yang Sampaikan Itu Semua Dipertanggungjawabkan Dunia Dan Akhirat Ustadz Sayon Sebuah Kamuflase Yang Sempurna Kita Dibolngi Siah Terima Sunnah Dari Dulu Dalam Tramanya Pastinya Dilakukan Kau Mereka Dan Sedikit Sekali Membicarakan Sahabat Nabi Sahabat Nabi Dikubur Pak Ustadz Sayon Jarang Mereka Habib Sohabit Usman bin Usman Jarang Pasti Gulungan Atau Klan Mereka Tokoh Tokoh Mereka Barang Siapa Menyebut Nama Tiga Habib Ini Yakni Ali Al-Huyur Al-Wis Sahih Betar Dan Umar Al-Muhbur Maka Hajat Yang dijamin Akan Dikabulkan Tidiru Oleh Berikutnya Barang Siapa Memasang Foto Saya Maka Hajat Hajat Akan Dikabulkan Ini Mobil Pasang Pasang Foto Saya Diikuti Seperti Itu Adakah Habib Dari Prophet Lengga Itu Ya Itu Jadi Begitu Pak Ustadz Sa Pak C Sebenarnya Gus Yahya Itu Paham Masalah Nasab Halawi Masalah Berdasar Khusnudun Katanya Alim Nanti Kok Sama Seperti Mokipin Khusnudun Dengan Yahya Kholil Sakuf Kakaknya Khus Yakut Kholil Komas Keponak Khus Yang Saya Hormati Khus Mustafa Bisi Rembang Tapi Ya Untuk Memancing Kita Inilah Supaya Keluar Semua Ilmu Pengetahuannya Bisa Dipahami Seluruh Rakyat Indonesia Khususnya Warga Nogotul Buklamak Ini Yang Ngaji Kita Ini Semuanya Bener-bener Mana kita Mana kita Dasarnya Mana Unik Termasuk Ngaji Disini Unik Termasuk Wah Ada manuskrip Padahal Saya Nyangkri 30 tahun Enggak pernah Mengenal Manuskrip Di bulan Satu Indonesia Enggak Cari Di Perpustakaan Jakarta Enggak ada Kalau ada Saya beli 100 juta Kalau Khusumel Kan Jual Saya Enggak Jual Dengan Minta Saya Bener-bener Percaya Pasti Percaya Akan Keilmuan Yang Ada Kebenaran Yang Ada Saya Kasih Kita Masa Pertua Hidup Semasa Dengan Imam Ahmad Al-Muhajir Hidup Muasir Dengan Imam Ubaidillah Hidup Semasa Dengan Imam Al-Wi Ini Imam Al-Wi Hidup Semasa Dengan Tiga Tokoh Ini Sentral Leluhur Al-Wi Bahwa Imam Ahmad Itu Gelarnya Adalah Anafat Bukan Al-Wi Hidup Tapi Sama Gus Rumel Mau Dialihkan Sesuai Dengan Habib Al-Wi Bintohir Al-Haddad Menjadi Al-Muhajir Nah Inilah yang Namanya Penyelewengan Sejarah Bu 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 Yaida Tuhan Tuhan Hacer Yaes Semoga Ini Tetap Sehat Selalu Beri pencerahan Kepada Wad KNO Yang Tuli Tuli Bisa Sempur Tuninya Bu Yaida Ini Termasuk Tegas Bukan Tuli Masih Belum 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 Kesempatan Untuk Mendengar Atau Belum Belum Kebuka Informasinya Bu Yaida Insyaallah Nanti Lambat Tolong Banyak Yang Ngebil Kami Bahkan Saya Banyak Tugas Lagi Sekarang Ada Makam Makam Yang Dulu Dita Alawikan Disetorkan Ke saya Di Tambahan Kerja Mana Tambah Tugas Mana Insyaallah Saya Jawab Secara Lambat Slow Respon Assalamualaikum 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 Lahir di Demak 60 tahun Yang Lalu Belajar Agama Islam Sejak Masih Anak Hingga Gini Apa Siah Itu Pak Liyai Kitabnya Apa Sehatannya Seperti Apa Fikihnya Seperti Apa Ini Pak Joko Assalamualaikum Assalamualaikum Dari Kota Wali Demak Jawa Tengah Indonesia Belajar Agama Islam Sejak Masih Anak Hingga Gini Apa Siah Itulah Inilah Kita Ini Sekarang Deterduka Siah Itu Aliran Dalam Islam Firkoh Dalam Islam Yang Lebih tua Dari Ahlu Sunnah Waljamah Namanya Siah Itu Artinya Pendukung Pendukung Keluarga Nabi Dalam Hal Politik Jadi Orang Yang Setia Terhadap Ahlul Ben Nabi Beserta Keturunannya Itu Namanya Siah Cuma Setelah Masuk Dalam Ranah Politik Akhirnya Menjadi Kepentingan Kepentingan Akhirnya Agama Pun Bisa Dikalahkan Ada Siah Yang Baik Ada Siah Yang Tidak Baik Yang Merampas 30.000 Membunuh Jamah Haji Tahun 317 Di Makah Al-Mukah Rumah Itu Suah Kor Semelan Dari Siah Ismail Ya 30.000 Jamah Haji Di Bantai Artinya Dirampasi Hajar Aswat Diconggel Dibawa Ke Daerah Bahrain 22 tahun Kapat Tanpa Hajar Aswat Orang Mati Dikupul Sain Aidewi Dibleh Dilebuk Tersendiri Oleh Siah Korom Mito Pimpinan Abu Dohir Al-Janabi Di Waktu Itu Ada Peristiwa Revolusi Zanji Di Daerah Irak Revolusi Zanji Itu Para Budak Dari Afrika Demo Yang Ingin Merdeka Dimanfaatkan Oleh Sebagian Orang Yang Ingin Kekuasaan Yang Akhirnya Usah Aura-auran Zaman Kanjeng Nabi Dibilal Bin Robal Orang Afrika Kuat-kuat Akhirnya Diajak Bersama Untuk Merobohkan Kaabah Jadi Kaabah Itu Pernah Hancur Rasulullah Pernah Bernubu Wadahwa Menjelang Hari Tiamat Itu Kaabah Akan Hancur Tapi Kita Masih Tetap Menunggu Sampai Nanti Sudah Hancur Kaabah 300 Tahun Meninggal Wah Pintunya Dicongkel Dikeblak Ya Bunuh Nguak Itu Terulang Berkali-kali Sampai tahun 1979 Waktu Juhayman Salafi Haji Itu Itu Juga ada 200-nya Wajah Mahaji Yang Melayang Gara-gara Mengugita Pengelolaan Kaabah Jadi Kaabah Itu sudah Hancur Tiamat Sudah Terjadi Tiamat Akan Terus Terjadi Secara Suhro Di Muka Bumi Ini Yang Kukro Itu Nanti Tidak Semuanya Tapi Di Satu Tempat Yang Berganti Jadi Si A itu Ada yang Baik Dan Ada yang Tidak Baik Pak Joko Sahmat Intinya Kalau Sabbu Sohabah Sabbu Aisyah Misui Sohabat Misui Dadina Aisyah Tidak Setuju Dengan Kekhalifahan Umar Usman Bahkan Abu Dakar Dan Mengatakan Bahwa Seluruh Sohabat Itu Sudah Murtad Semua Kecuali Siahnya Ali Pendukungnya Ali Itu Berarti Siah yang Hulat Siah yang Berbahaya Karena Mengatakan Semua Sohabat Murhat Semua Kecuali Pendukungnya Ali Dan Bahkan Quran Itu Bukan 6000 Lebih Ayat Tapi Ada 20.000 Musafat Fatimah Jadi Quran Itu Sebenarnya Yang kita pegang Itu ada Yang tidak Asli Itu Siah Dalam hal Fikliah Punya kita Hadis Usulul Kafi Kalau kita Soheh Bukhari Muslim Kita Usulul Kafi Jadi Beda Beda Sukanya Siah itu Yang ngarang-ngarang Cerita Hormat Sama seperti Habib Alawi Jadi Persis Cara Membedakannya Begitu Pak Joko Samad Yang sudah Berusia 60 tahun Kitabnya Apa Kitabnya Usulul Kafi Banyak Masuk Kitab Yang kemarin Aktusi Kitab Aktusi Al-Ghaibah Itu ya Kitabnya Siah Banyak Kitab Siah Saya Punya channel Untuk bisa membelinya Tapi Masih sulit di Indonesia Nimbangil Sana ada Tapi Untuk kalangan Tentu saja Begitu Fikinya Ada Ada Kitabnya sendiri Beda dengan Fikinya kita Tapi Orang Indonesia Dalam masalah Talak itu Menggunakan Fikinya mereka Dalam hal Nikasiri Kadang-kadang Ya Menggunakan Dasar kitab Dan versi mereka Dalam hal Tertentu Kalau Kita menggunakan Hukum Islam semua Mencuri Harus dipotong tangannya Kalau sudah satu Nisot Ya kan Membunuh harus Dibunuh Nisot Ya Tapi Di Indonesia kan Belum menerapkan Seperti itu Kalau membunuh Orang Di Indonesia ini Hukumannya 9 tahun Sampai 15 tahun Tergantung Sengaja Atau tidak Sengaja Merencanakan Atau tidak Belum Kepotong Nanti Kepotong Berapa Tahun Tinggal Tujuh Tahun Sekeluar Yang penting Mau Bayar Hukum Apa yang Dipakai Ya inilah Yang namanya Kita ini Masih dalam Proses Kearah Hukum Islam Tapi bukan Hukum Islam Dalam Hidup Bernegara ini Akhirnya Justru malah Membawa gambar Yang negatif Teman-teman Madura itu Seneng caroan Seluritan Hukumannya Enggak Sepirowo Enggak ada Efek Jiranya Alah Baling Sedilai Sama Itu Jangan Sampai Terjadi Caro-caro Pagi Di Madura Karena Membunuh Harus Dibunuh Berikutnya Garuda Sakti Tapi Sebenarnya Penganut Aliran Sipta Al-Kuburiyun Yaitu Aliran Yang mengkutuskan Leluhurnya Sendiri Dan Sakti Ini Tidak Cinta Kepada Alul Bet Nabi Yang Lain Yang Garuda Saktiman Seperti Itu Kenapa Jepang Itu 100% Menerapkan Acara Tata Cara Dan Kepercayaannya Ketika Mereka Meninggal Dunia Harus Diperatukan Dikernasi Semua Hampir 100% Dulu Sempat 70% Akhirnya Lebih Enak Diperatukan Jaina 60% Inggris itu Hampir 60% Ya Kalau Bali 90% Ngaben Itu Alasannya Ya Supaya Cepat Kiamat Kembali Menjadi Manusia Katanya Seperti Itulah Di Yunani Kuno Juga Seperti Itu Kalau Disamakan Seperti Ngaben Kermasi Bakar Mayat Berarti Tidak Ada yang Namanya Pengutusan Pengutusan Seperti Dalam Akham Islam Ajaran Asli Dari Nabi Adam Itu Kan Menguburunkan Manusia Yang Sudah Meninggal Dunia Pertama Kali Sejarahnya Adalah Diwurui Sama Burung Gagak Itu Ketika Kobil Bingung Kirawiri Membawa Jasadnya Adiknya Habil Lalu Ada Turun Mendoker Turun Terus Menguburkan Mayat Temannya Yang Meninggal Dunia Jadi Dari Ilhamnya Burung Gagak Itu Akhirnya Oh Berarti Manusia Dari Tanah Kembali Ke Tanah Lalu Ditirulah Sama Segenap Dhani Adam Setelahnya Berarti Kalau ada Manusia Yang Tidak Menjalankan Syaratnya Nabi Adam Dari Tanah Kembali Ke Tanah Berarti Bisa Dipertanyakan Syarat itu Dari Mana Berarti Adam Yang Kedua Ketiga Kempat Dan Sebelum Nabi Adam Kita Saya Sering Didebat Oleh Banyak Orang Oh Enggak Percaya Nabi Adam Iya Dalam Sejarah Masa Maui Yang Memiliki Kitab Suci Itu Memang Ada Nabi Versi Leluhurnya Orang-orang Timur Tengah Leluhurnya Orang-orang Eropa Asia Ya Sebagian Tapi Leluhurnya Nusantara Soalnya Jepang Korea Leluhurnya Afrika Leluhurnya Papua Itu Tidak Sama Beda Bahkan Kalau di Sulawesi Utara Sana Itu Kan Enggak Dimakamkan Mayat Sama Dengan Terunyan Di Bali Di bawah Pohon Terunyan Taruh Menyan Jadi Tidak Dikuburkan Ada yang Dikuburkan India Setiap hari Di Tepi Sungai Gangga Itu Mesti Bakar Tidak Pakai Mesin Kermaterium Itu Pakai Kayu Bakar Itu Di Kamboja Thailand Vietnam Itu Juga Beritu Wah Pakai Dibakar Soalnya Sate Itu Itu Bagaimana Supaya Cepat Hancur Kembali Menjadi Unsur Api Tanah Air Dan Udara Lalu Nanti Akan Bangkit Siwanya Nitismanah Menjadi Manusia Baru Dalam Melingkup Keluarga Terdekatnya Atau Terjauhnya Tergantung Amal Perbuatannya Berarti Mereka-mereka Mengamalkan Ajarannya Siapa Bukan Ajarannya Nabi Adam Alayhi Salam Dan Keturunannya Nanti kita Bicarakan lagi Karena sudah Dikode Pak Jok Benur Pak Habib Daluki Semuanya Sudah Buatnya 10 kebaikan 100-700 Kali Lipat Yang Baik-baik Dibalas Dan Kebaikannya Lebih Baik Dan Lebih Banyak Lagi Di dunia Sampai Di akhirat Dan Mohon maaf Tetap Akan Baca Amanah Itu Harus Jangan Sampai Ubang Gaging Ubang Ginting Semuanya Lence Boncay Dari Malaysia Salam Dari Surabaya Untuk Warga Malaysia Demikian Semoga Pertemuan Ngaji Bersama Malam Hari Ini Dapat Masalah Dan Manfaatnya Kita Mendapatkan Lido Dari Allah Ta'ala Sehingga Mampu Membedakan Ma'bainal Hak Wal Ba'odil Dan Kita Mampu Melaksanakan Kebaikan Dan Meninggalkan Keburukan Allahumma Arinal Hakkoh Hakkon Warzuk Naktiba Warinal Ba'odil Ba'odilan Warzuk Benajuti Nabah Saat Jawa Berjanda Wengkang Lali Isih Luih Berjowong Kan Eling Lan Waskodo Khafir Will Allah Mongobod Lumayu Gule Orin Nekus Di Allah Itu Lungan Nekus Di Allah Engkang Mohu Akum Allahu Ahlamu Bis Akhir Al-Kalam Wal Afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalki Ok Kalki Kalki